Napoli dan Chelsea rencanakan pertukaran Ossieman dan Lukaku. Sementara itu, Chelsea tak akan berisang si Enzo Fernandes soal Can Rasis. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Napoli dan Chelsea rencanakan pertukaran Ossieman dan Lukaku. Victor Ossieman dianggap cocok sebagai mesin gol baru Chelsea. Chelsea yang tahu Napoli menginginkan Lukaku langsung bergerak cepat. Dukitib The Athletic, The Blues menawarkan pertukaran Lukaku plus uang untuk Ossieman. Nantinya Lukaku akan ditebus sejarah permanen oleh Napoli dengan nominal yang belum disebutkan. Sementara itu, Chelsea akan meminjam Ossieman terlebih dahulu dengan opsi permanen di musim panas 2025. Chelsea tak akan berisang si Enzo Fernandes soal Can Rasis. Enzo bersama tim Nas Argentina dituduh melakukan rasisme saat perayaan juara Copa America 2024. Perpenggawa tim Tango menyanyikan lagu olok-olok kepada tim Nas Prancis yang diisi banyak pemain keturunan. Chelsea turut menyelidiki kasus ini dengan prosedur disiplin internal. Namun melangsir The Guardian, The Blues akhirnya menutup penyelidikan itu tanpa memberi hukuman kepada sang pemain. Enzo juga meminta maaf kepada squad Chelsea saat kembali bergabung dengan tim di Amerika Serikat. Carlo Ancelotti bersinyal Real Madrid selesai belanja. Real Madrid sejauh ini telah melakukan dua perekrutan pemain baru. Kilihan bawa pendidatangkan tanpa biaya transfer, usai kontraknya di PSG habis. Selain itu, mereka meresmikan kedatangan Hendrik penari Palmeiras. Sempat beredar laporan bahwa Madrid masih akan merekrut back tengah. Namun Carlo Ancelotti menegaskan sudah ada pengganti untuk Nacho Fernandes. Dia adalah Jesus Vallejo yang musim kemarin dipinjamkan ke Granada. Joshua Ziksi siap merayu Jamal Musiala pindah ke Old Trafford. Baru-baru ini Joshua Ziksi memberikan jawaban menarik ketika diminta oleh salah seorang fans MU untuk meyakinkan Jamal Musiala pindah ke Old Trafford. Dia mengaku akan mencoba untuk merayu ke landang tim Nas Jerman itu. Ziksi dan Musiala diketahui mempunyai hubungan yang dekat. Hubungan keduanya terjalin sejak memperkuat Bayern Munchen di kelompok kumur. Mereka juga sempat bermain bersama di tim senior Munchen. Emil Audero resmi gabung GOMO 1907 Klub promosi Liga Italia GOMO 1907 belum berhenti dalam mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024. Kali ini keeper milik Sampdoria, Emil Audero menjadi rekrutan terbaru dari GOMO. GOMO mendatangkan Emil Audero dari Sampdoria dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Pada musim lalu, sang keeper sendiri menjalani transfer peminjaman bersama Inter Milan, namun ia tak dipermanenkan oleh Inter. Magister United selangkah lebih dekat untuk amankan jasa Adrian Rabiot. Magister United dilaporkan sudah semakin dekat untuk menuntaskan transfer ketiga mereka di bursa musim panas ini. Cloud Offset melaporkan bahwa Setanber akan segera mengunci transfer Adrian Rabiot. MU telah intens berkomunikasi dengan perwakilan sang gelandang. Laporan itu mengklaim bahwa pembicaraan antara MU dan agen Rabiot sedang memasuki babak lanjut, sehingga transfer ini kemungkinan besar terwujud. AS Roma resmi boyong Mathias Souley AS Roma resmi menggaet bintang muda Mathias Souley dari rival mereka di Serie A Juventus. Kepastian perekrutan Souley ini diumumkan AS Roma pada selasa waktu setempat dengan biaya mencapai 25,6 juta euro. Nilai transfer tersebut bisa dicicil oleh Roma selama 4 tahun. Souley sendiri dikenal sebagai penyerang yang multi-talenta. Pemuda 21 tahun itu bisa dimainkan di beberapa posisi dalam sektor penyerangan. Arsenal intip luang untuk rekrut Leroy Sané. Di musim panas ini, Arsenal dirumorkan akan belanja beberapa pemain baru. Salah satu posisi yang ingin diberkuat adalah sektor sayap. Skisport Germany melaporkan bahwa Arsenal akan mencoba merekrut Leroy Sané. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal bakal gigi jari. Pasalnya Sané belum berminat untuk meninggalkan Bayern München. Sang winger diklaim masih bahagia di Jerman dan bakal menaikkan kontrak baru. Barcelona masih terus upayakan transfer Joe Cancelo. Joe Cancelo menikmati masa peminjaman yang sukses bersama Barcelona musim lalu. Ia mencatatkan 42 penampilan di seluruh kompetisi. Dan menjadi bagian penting dari skuad Barcelona di bawah arang Xavi Hernandez. Dilansir oleh Sparrow, Barcelona digabarkan masih terus mengupayakan transfer Joe Cancelo dari Magister City pada musim panas ini. Namun, City hanya menginginkan transfer permanen dengan biaya 30 juta euro. Chelsea resmi rekrut Philippe Jorgensen dari Villarreal. Klub penama Rolik Chelsea telah resmi mengumumkan transfer Philippe Jorgensen dari Villarreal. Dalam keterangannya, Chelsea mengonfirmasi bahwa Jorgensen menandatang di kontrak generasi jangka panjang hingga 2031. Kipal Asar Denmark tersebut menjadi rekrutan ke-7 The Blues pada musim panas ini. Jorgensen pun merasa sangat senang bisa bergabung dengan Chelsea dan mengaku sudah tidak sabar untuk bermain bersama The Blues. Rekap Hasil Sepak Bola Olimpiade 2024 Fasa grup sepak bola putra Olimpiade Paris 2024 baru saja berakhir. Argentina melaju ke perempat final usai mengalahkan Ukraina 2-0. Mereka bakal bertemu Perancis yang di tempat lain berpesta 3-0 atas Selandia Baru. Sementara itu, Spanyol gagal mengamanikan posisi teratas Grup J usai menelan kekalan 1-2 dari Mesir. Dengan hasil ini, Mesir dipastikan lolos ke delapan besar sebagai juara Grup J yang didampingi Spanyol di runner-up. Dan berikut, daftar tim yang dipastikan lolos ke babak delapan besar Olimpiade 2024. Connor Gallagher bakal lanjutkan karir di Atletico Madrid Ada kabar baru seputar saga transfer Connor Gallagher. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Gallagher kemungkinan akan melanjutkan karir di Spanyol. Chelsea dan Atletico Madrid sedang berdiskusi terkait transfer sang gelandang. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak awal pekan kemarin, perwakilan kedua tim sudah mengadakan pertemuan. Saat ini kabarnya sedang mendiskusikan mahar transfer sang gelandang yang berada di sekitar 35-40 juta euro. Belum juara IPL dan UCL, Marcus Rashford menolak pergi dari MU. Penyerang match to United, Marcus Rashford kembali menegaskan komitmennya bersama Setan Merah yang menegaskan bahwa dirinya belum mau pergi dari Ultraford di musim panas ini karena masih memiliki mimpi yang besar. Kepada MU TV, Rashford mengakui bahwa ia memiliki sebuah impian besar yang belum terwujud di Manchester United. Rashford menyebut bahwa ia ingin memenangkan trofi Premier League dan trofi Liga Champion bersama MU. Real Sociedad tolak lepas Mikel Merino ke Arsenal Presiden Real Sociedad, Joaquin Aperibay, telah mergeskan bahwa pihaknya bertekad untuk mempertahankan Mikel Merino. Hal ini usai keadanya ketertarikan dari Arsenal yang ingin mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Merino sendiri telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Real Sociedad. Jika memilih mempertahankan sang pemain, maka Sociedad harus memperpanjang kontraknya atau terancam kehilangan sang pemain secara gratis musim depan. Di cara banyak klub, Nico Williams ingin bertahan di Bilbao. Pada pursa transform musim panas ini, pemain atletik Bilbao Nico Williams telah dihubungkan dengan beberapa klub papan atas. Namun, Buda Deportivo melaporkan bahwa spekulasi transfer sang pemain kemungkinan akan berakhir tanpa adanya kepergian. Pasalnya Nico Williams berpikir untuk bertahan bersama atleti Bilbao dan memperbarui kontraknya. Galatasaray ajukan tawaran pertama bagi Scott McTominay. Magister United bertujuan untuk mendatang gelandang bertahan baru di musim panas ini dengan manual ugarte menjadi prioritas mereka. Namun, Setanware harus melepas salah satu gelandang mereka, usai mendapatkan dana. Kabarnya, Scott McTominay menjadi kandidat kuat untuk dilepas. Tidak dilansir oleh Daily Mile bahwa Galatasaray telah mengajukan penawaran perdana mereka senilai Rp12,65 juta. Ponserling untuk memboyong sang gelandang. Tidak dilepas, Harry Maguire masih jadi andalan di MU. Rumah Harry Maguire dilepas Magister United di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Skisport melaporkan bahwa Maguire tidak akan hengkang karena tim pelatih MU memutuskan untuk mempertahankan sang back. Pasalnya, stockback tengah MU saat ini tergolong cukup tipis pasca mereka ditinggal Raphael Varane dan Willy Kambuala. Selain itu, MU memutuskan untuk mempertahankan Maguire karena performanya yang semakin membaik. PSG diklaim mulai negosiasi soal transfer Joshua Kimmich. Joshua Kimmich digabarkan bakal segera meninggalkan Bayern München, usai tak kunjung mendapatkan tawaran kontrak baru. Kini, PSG disebut jadi salah satu klub yang paling berpeluang mendapatkan tanda tangannya. Menurut laporan dari Goal, PSG diklaim sudah mulai melakukan negosiasi awal dengan Bayern Munich. Raksasa asal Perancis itu bahkan bersedia memenuhi permintaan harga transfer Kimmich yang berada di angka 50 juta euro. Agen Federico Ciesa bukan negosiasi dengan Chelsea dan Tottenham Hotspur. Spekulasi masa depan Federico Ciesa menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini, usai Ciesa tak masuk dalam skema permainan Tiago Mota sehingga bakal angkat kaki dari Turin. Beruntung, winger timnas Italia itu tampaknya tak sepi peminat. Dilansir, Football Italia Agen Ciesa, Vali Ramadhani, digabarkan sudah bertolak ke Inggris untuk memulai negosiasi dengan Chelsea dan Tottenham Hotspur. Kalahkan Lugano, Fenerbahce lolos kebapak kualifikasi ketiga Liga Champions. Dalam laganya kedua kualifikasi kedua Liga Champions melawan Lugano pada dini hari tadi, Fenerbahce meraih kemenangan 2-1. Edin Siko kembali tampil gemilang di pertandingan ini dengan memboyang satu gol untuk Fenerbahce. Hal ini membawa Fenerbahce memastikan dari lolos kebapak kualifikasi ketiga, anak kasus Hussein merunyi lolos kebapak berikutnya dengan agregat skor 6-4. Hussein meraih kemenangan 4-3 di kandang Lugano pada lag pertama. Terima kasih telah menonton!